yang punya niat untuk buka usaha punya bisnis memang enak memang ngeliat yang sudah berhasil tapi butuh perjuangan yang ekstra keras kalau kita bilang lebaynya gitu ya berdarah-darah pokoknya jangan lihat hasilnya saja, liatlah perjuangan-perjuangannya itu jadi awal hijrah awal hijrah dari maksudnya ingin bener-bener berubah gitu ya saya harus buka usaha nih, bisnis apa ya mulai disitu mulai belajar karena kan gak ada ilmu juga dulu mulai ikut workshop-workshop, ikut seminar-seminar setelah kejadian itu mulai ikut seminar, mulai ikut workshop karena kan tau kalau tanpa ilmu kan ya gak ada apa-apanya susah lah untuk ini setelah kejadian itu bisnis apa yang pertama kali dibuka waktu itu waktu awal-awal ya itu pertama awal-awal jadi kayak misal ada temen buka counter handphone yuk gitu kan yaudah lo jalanin aja ya ini gue kasih duitnya misal gitu kan buka tutup ada buku saya nih, ya udah jalanin ya buka tutup ini ini buka tutup mikir kok kenapa buka tutup? buka tutup ya akhirnya mikir oh iya ya itu bisnis saya barel kereta api buka tutup buka tutup buka tutup intinya ya mikir juga kok kayak gini ya apa yang salah ya oke oh berarti berarti waktu itu duit hilang ya hilang sebagai investor hilang ya saya taruh duit disitu kan mikirnya kayak harus terjun langsung pengen tau sih gimana sih berbisnis itu nah mulai memang yang mendalem banget itu pertama kali awalnya itu di baju muslim ini pertama kali awalnya waktu ketika mulai hijrah dan udah nikah udah nikah oke waktu itu masih main sinetron juga berarti waktu itu udah memutuskan untuk dia main sinetron lagi waktu itu berarti memutuskan untuk tidak main sinetron itu pada saat ketika sudah nikah sudah nikah terus udah mulai ngaji lebih dalam terus mikirnya oke sekarang udah punya anak mikirnya waktu habis nikah pun masih main sinetron sempat sempat waktu si Ren hamil waktu Adam lahir baru tuh kapan ya waktu gue sama anak sama istri orang tua juga ada terus gue kerja juga kalau sinetron kayaknya agak susah ya padahal baru satu ya apa? baru satu padahal ya anaknya jangan nah disitu akhirnya saya mikir oke gue coba deh bener-bener terjun langsung akhirnya saya usaha pertama itu yang bener-bener terjun langsung itu gerai hawa baju muslim ini oke bener-bener cari bahan sendiri cari bahan dimana tuh? tanah abang waktu itu artis masuk ke tanah abang pakai masker pakai masker pakai masker bukan corona tapi supaya ketutup aja ya ketutup aja terus suara agak sosok diberat-beratin kan ini berapa? yang ini jadi sosok yang kayak gitu-gitu biar ada yang tahu juga ada gitu kan mesti suara gak mereka? kalau udah tahu saya maksudnya yaudah ya foto-foto maksudnya foto tapi jangan berisik-berisik maksudnya gitu karena kan bawa bahan-bahan segala macem ya perjuangan sampai pernah dulu kita ke kesana itu harus sholat subuh di tanah abang karena kita mengejar pasar kamis ya pasar senen kamis apa jadi di di tanah abang juga itu ada pasar senen kamis kalau gak salah yang dari ini ya kalau gak salah tasik malaya itu kan harganya tuh bener-bener murah murah banget tapi memang kualitas ini ya nah cuman murah banget jadi orang beli jual lagi langsung nah disitu saya sampai saya bener-bener murah-murah ya ini harganya 10 ribu lah 15 ribu lah bisa kita jual 50 ribu tapi udah jadi semua itu saya ngalamin semua yang cari bahan saat itu sudah tidak main sinetron udah gak udah bener fokus untuk bangun bisnis waktu itu gimana cara membangun sebuah keyakinan membangun sebuah kepercayaan yang tadinya income-nya itu gede stabil tau-tau masuk ke sebuah dunia bisnis yang tidak pasti income-nya wallahu alam bisawab apa yang meyakinkan pertama kalau saya sendiri memang pengaruh agama kuat banget maksudnya kayak gini kita harus yakin bahwa rezeki itu dari Allah betul tapi kan kita harus berikhtiar oh satu sebentar sorry saya putus selain membangun keyakinan gimana cara merentuhkan ego pribadi yang saya artis loh saya terkenal loh itu masa saya lebih gampang itu lebih gampang itu ya lebih gampang karena saya dulu memang dari dulu tidak ada tujuan untuk jadi artis mas saya itu masuk ke dunia sinetron cari duit memang hanya gara-gara mau bayar utang saya sederhana itu ya sederhana itu ketika udah bayar utang saya tertarik ya lumayan juga ya duitnya jadi ngumpulin duit itu dari sinetron tapi itu jadi figuran figuran awalnya awalnya figuran dapat uang belum cukup untuk bayar peran pembantu utama sampai jadi peran utama awalnya dari situ aja tapi setelah dapat uang mikirnya lumayan juga ya disini tapi untuk dibilang dari dulu memang karakter saya itu mungkin karena anak kampung saya kan dari Aceh jadi memang sukanya itu gak terlalu yang gimana-gimana lebih suka nongkrong sama teman-teman jadi gak suka yang terlalu gimana-gimana ya jadi ya dibilang untuk merentuhkan ego itu kalau untuk saya itu gampang banget maksudnya ya kenapa emang kalau gue artis bahasanya gitu ya kalau gue artis gue kalau gak cari gak usaha gue gak bisa makan mikirnya lebih ke situ aja sebenarnya pada waktu itu sehingga gampang banget merentuhkan ego itu dan bukan jadi masalah ya Insya Allah gak ada masalah sih Insya Allah gak ada masalah cuman tantangannya kan lumayan ke tangga abang gitu-gitu lah ya cuman kalau dibilang kalau artis sampai gak ada masalah buat saya oke berarti kembali ke isu yang pertama tadi oke bagaimana membangun keyakinan itu keyakinan memang gak bisa dimungkiri agama ya balik lagi dengan dalil-dalil yang ada bahwa rezeki itu Allah yang ngatur kalau misalnya memang rezeki kita tidak akan tertukar sama yang lain kalau rezeki orang lain tidak mungkin ke kita gitu ya sampai kita mati gitu kan jadi keyakinan itu pertama yang membuat saya jadi lebih yakin itu pertama terus kedua soal mencoba untuk beranologi analoginya gini dulu waktu main sinetron kenapa ya maksudnya tolak ukurnya saya menilai ketika saya fokus di dunia sinetron Alhamdulillah atas izin Allah saya dapat penghargaan mas penghargaan apa tuh penghargaan dapat aktor terfavorit SCTV Award oke aktor terfavorit Panasonic Award saya merasa kok waktu itu dapet ya itu kan penghargaan berarti kan ada apresiasi dari orang atas kerja kita gitu kan acting kita oke berarti dulu karena bahasa simpelnya saya kerja keras saya benar-benar fokus di situ sehingga saya menghasilkan sesuatu gitu kan jadi kita analogikan juga sama seperti bisnis saya mikir kayak gitu kalau saya setengah-setengah disini ya saya gak ada apa-apanya disini akan setengah-setengah juga oke berarti saya juga harus total disini waktunya harus benar-benar disini gitu walaupun saya saya tetap masih masuk di dunia entertainment tapi saya tidak pilih sinetron kenapa? karena waktu balik lagi karena waktu karena saya tidak mau bisnis saya ini diurus sama orang lain ada tandem partner ada tapi saya tidak mau tiba-tiba bro gimana bro hanya telepon tidak melihat sendiri kondisi di lapangan seperti apa oke saya pengen turun langsung pengen tetap totalitas disitu pengen karena poin selanjutnya adalah saya pengen dapat ilmu karena sebenarnya ilmu itu mahal ilmu itu mahal kenapa? karena dulu waktu saya syuting saya kan autodidak belajar actingnya nonton referensi coba beracting tapi ketika saya waktu itu pernah mau main film itu kita dikasih coach kita dikasih coach acting coach disitu saya benar-benar mulai gini ya acting ya kita kan hanya berasumsi sebenarnya oke gini gini kan tapi waktu ketika ada coachnya dia lebih terarah jadi ya oke kalau ini kayak gini ini stepnya kayak gini hati-hati dengan gini ternyata acting juga ada coachnya selain bisnis ilmu ternyata acting ada juga wah iya mas dong semua siapa coba tunjuk apa tinju ada coachnya ada pasti betul mau sehebat Mike Tyson mau sehebat yang namanya siapapun itu kan butuh butuh coach iya karena kan kadang-kadang kita gak bisa melihat sisi lain yang menurut kita blind spot ya ada blind spot betul ada blind spot jadi ya itu yang membuat diakin berarti gue harus fokus disini gue harus totalnya disini itu lah kalau menurut saya keyakinan kalau saya fokus totalitas saya kan bisa mendapatkan seperti yang waktu saya totalitas analogi dengan sinetron terima kasih telah menurut saya keyakinan yang ditumbuhkan untuk menghibur diri sendiri iya sih tapi kan ampuh alhamdulillah gerai hawa waktu itu cukup membuat saya bisa menggantikan walaupun belum sebesar sinetron dulu ya bisa menggantikan mas setidaknya beberapa nah setelah gerai hawa alhamdulillah ketemu sama dua partner saya Mas Doni sama Bang Deni Bang Doni dan Bang Deni kita bikin usaha malang strudel itu benar-benar yang namanya dimana tuh waktu pengajian waktu pengajian iya waktu pengajian jadi waktu awal-awal malang strudel saya tuh masih tahun berapa ya saya liburan ke batu kamu udah adik saya nawarin pernah mencari malang strudel strudel ini makanan dari Eropa Eropa ya iya Eropa Australia dari Eropa ini ini punya tengkuisno gitu tengkuisno siapa sih saya pembina oh tengkuisno artis cari oh ini tanya nama tengkuisno buka usaha ini masa sih artis buka usaha usaha gitu Masya Allah ternyata hari ini saya bisa interview beliau hari ini Masya Allah disitu disitu benar-benar yang wah Masya Allah ya nikmat banget bisnis nih iya nikmat banget makin kecanduan akhirnya tapi memang saya akui karena memang background saya bukan pebisnis dari awal jadi memang butuh ilmu terus ada masa-masa transisi coba ini coba itu validasi segala macem pasti ada salah-salahnya apa yang paling-paling berkesan dalam membangun sebuah bisnis transisi dari gak tahu sama sekali sampai hari ini punya beberapa bisnis baik yang dijalankan sendiri maupun yang Bang Wisnu investasi disitu apa pelajaran yang paling berharga yang Bang Wisnu bisa kasih nih buat teman-teman kalau mereka pengen transisi juga pengen hijrah juga mungkin dari dunia profesional mungkin dari yang kerja di tempat lain atau mungkin bisa jadi saya di tempat riba saya pengen keluar dan saya pengen hijrah apa yang Bang Wisnu bisa bagikan insight yang sangat berharga sekali dan mungkin tidak terlupakan poinnya ya kalau saya tuh jadi saya berpikir ketika saya bermain sinetron saya itu seorang karyawan yang digaji kalau saya berpikir seperti itu jadi comfort zone-nya tuh ada comfort zone ada dan angkanya udah kehitung dalam satu bulan saya dapat berapa jadi kan ngerasa nyaman aja oh mau beli ini beli itu oke bisa deh karena bulan depan dapat segini bulan depan dapat segini jadi comfort zone-nya ada kan nah ketika pindah kan gak pasti tuh kan tiba-tiba ada tiba-tiba enggak belum lagi nanti di dalam perusahaan kalau untuk neken cost-nya udah deh gue gak usah digaji dulu deh karena lihat perusahaan lagi kayak gini gitu kan jadi serba gak pasti gitu loh nah saya jujur aja ketika coba terjun ke dunia bisnis salah satu yang bener-bener membuat saya ini adalah melatih mental sebenarnya melatih mental melatih mental teman-teman mungkin yang punya niat untuk buka usaha punya bisnis memang enak memang ngeliat yang sudah berhasil gitu tapi butuh perjuangan yang ekstra keras kalau kita bilang kalau lebaynya gitu ya berdarah-darah wah pokoknya jangan lihat hasilnya saja lihatlah perjuangan-perjuangannya betul jadi kalau saya tapi alhamdulillah ketika bisa lewatin itu walaupun saya merasa saya belum berhasil ya tapi setidaknya saya merasakan jeripahe-jeripahe itu ada kenikmatan sendiri sih kenikmatan belajar kenikmatan ketika kenapa nih ya kok gak jalannya sesuai dengan yang gue mau gitu itu ada kenikmatannya dan memang harus dinikmati nah siap-siap lah ketika turjun akan menemukan hal-hal berarti memang dunia bisnis ini cocok untuk orang-orang yang punya mental punya mental dan bersiap yang sudah menyiapkan diri sebuah ketidakpastian ketidakpastian benar kalau orang masih pengen stabil pengen aman kerja mendingan mendingan kerja mendingan kerja dan ini juga ya mungkin ya karena saya melihat gini ada beberapa kecenderungan orang-orang dulu karena saya dulu pernah jadi dulu mungkin dulu karyawan terus jadi akhirnya jadi owner satu bisnis gitu saya pernah lihat dia udah kecenderungan menjadi karyawan ketika pindah ke bisnis terkadang jam kerjanya itu masih dihitung-hitung oh dihitung-hitung itu oke oke saya masuk jam 9 pulang jam 5 itu masih seperti itu kadang-kadang kita kalau udah selesai kan pengen yuk kita diskusi lagi kenapa nih hari ini kita evaluasi dulu yuk betul bro gue bisa ini kenapa ya bro kan harus balik nih nah itu dia saya dalam hati oke ini ada sesuatu yang harus diluruskan juga bukan berarti ketika kan banyak bahasanya kalau kita buka bisnis ownernya jalan-jalan apa namanya bisnisnya jalan bisnisnya jalan bisnisnya jalan jalan terus gitu kan itu uang income-nya juga terus datang nah maksudnya gak segampang itu bro maksudnya gak segampang itu itu bisa jadi halusinasi kayaknya iya makanya maksudnya gak secepat itu juga ketika buka butuh perjuangan betul kecuali kalau misalnya udah sebesar kita bilang kayak Pak CT kah terus Bang Sandi kah gitu kan itu beda kan coba let perjuangannya dulu kayak gimana gitu loh sekelas mereka aja kerja kerasnya patut diancungin jempol maksudnya kayak gitu loh nah ini yang terkadang saya jujur ya ngeliat yang sudah jadi yang udah besar itu mereka kerja kerasnya tuh masih ditonjolkan banget gitu loh karena dan kalau saya rata-rata tanya jawabannya ya dulu saya bisa berhasil karena ini juga atas izin Allah karena ini kerja keras ini gitu loh tapi banyak banyak juga yang ngomong janji-janjinya itu aja bisnisnya jalan ownernya jalan-jalan iya bisnisnya jalan ownernya jalan-jalan iya padahal gak segampang itu juga saya udah pernah ngalamin juga jalan-jalan bisnisnya jalan mundur jalan juga ya jalan juga tapi mundur jalan bisa mundur atau bisa jalan maju ya iya oke 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 kemudian jalan-jalan jalan-jalan jalan-jalan